Intro Pemirsa Bursa Efek Indonesia telah merilis daftar efek yang dapat ditransaksikan dan dijaminkan dalam rangka transaksi margin dan transaksi short sale yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 10 Juni 2019 lalu dimana terdapat 14 saham emiten baru yang masuk ke dalam daftar efek margin dan 12 saham emiten baru yang masuk dalam daftar transaksi short sale Seperti apa informasinya berikut liputannya yang kami rangkum dalam segmen IDX Tenement Halo Sobat Investor, kembali lagi di IDX Tenement program yang menyajikan informasi mengenai dunia pasar modal Sobat Investor, Bursa Efek Indonesia secara resmi merilis daftar sejumlah efek yang dapat ditransaksikan dan dijaminkan dalam rangka transaksi margin dan transaksi short sale yang akan mulai aktif berlaku tanggal 10 Juni 2019 lalu dimana terdapat 14 saham emiten baru yang masuk ke dalam daftar efek margin dan 12 saham emiten baru yang masuk dalam daftar transaksi short sale 14 saham baru yang masuk dalam daftar efek margin adalah Global Media.com TBK, Bumi Tekno Kultura Unggul TBK, Industri dan Perdagangan Bintra Kodarma TBK distribusi voucher Nusantara TBK, Harta Dinata Abadi TBK, Lingnet TBK, Merk TBK, MNC Studio International TBK Selain itu ada pula saham Metropolitan Lend TBK, Hansen International TBK, Sari Melati Kencana TBK, Super Keren Mitra Utama TBK, Selamat Sempurna TBK, dan Surya Semesta Internusa TBK Sementara itu Sobat, dari sebagian saham daftar efek margin tersebut juga ikut masuk dalam daftar short sale Namun terkecuali untuk 2 saham yang di MNC Studio International dan Merk yang justru tidak termasuk dalam daftar efek short sale Nah ada yang masuk ada pula yang keluar nih Sobat, dimana tercatat ada 14 saham emiten yang keluar dari daftar efek margin Saham tersebut diantaranya ialah Bekasi Asri Pemula TBK, STK Tata Tiara TBK, Kelipan Finance Indonesia TBK, Citata TBK, Sentra Food Indonesia TBK, HK Metal Utama TBK, Kobes Indotraktor TBK, dan Kimia Farma TBK Selain itu ada pula saham MNC Land TBK, Lipo Sekuritas TBK, Nusantara Infrastruktur TBK, Ristia Bintang Mahkota Sejati TBK, Total Bangun Persada TBK, dan Wahana Oto Mitra Multiharta TBK Selain itu sebanyak 9 saham dari daftar margin yang keluar tersebut juga tercatat keluar dari daftar short sale Di antaranya STK Tata Tiara TBK, Klipan Finance Indonesia TBK, Citata TBK, Sentra Food Indonesia TBK, HK Metas Utama TBK, MNC Land TBK, Lipo Sekuritas TBK, Ristia Bintang Mahkota Sejati TBK, dan Total Bangun Persada TBK Sementara itu para analis mengungkapkan bahwa pada umumnya saham yang masuk dalam daftar efek margin dan efek short sale Merupakan saham yang baik dari segi likuiditas serta memiliki posisi fundamental yang kuat Bahkan pihak investor diprediksi akan memperoleh keuntungan saat membeli kembali saham tersebut saat tengah mengalami penurunan harga Perlu sobat investor ketahui transaksi short sale ini merupakan transaksi yang legal Karena pihak BI juga telah memiliki beberapa peraturan dalam mengatur hal tersebut Peraturan BI nomor 2 strip H tentang persyaratan dan perdagangan efek dalam transaksi margin Serta surat edaran BI nomor S strip 01109 tentang pemenuhan ketentuan pembiayaan transaksi oleh anggota bursa Ada pun secara rutin BI juga telah menerbitkan daftar saham yang boleh dikenakan aktivitas short selling pada periode-periode tertentu Berbeda dengan transaksi short selling, transaksi margin merupakan fasilitas yang diberikan kepada investor Untuk membeli saham dengan nilai yang lebih besar dari modal Dimana nantinya setiap perusahaan sekuritas akan mendapatkan keuntungan dari fee transaksi dan bunga pinjaman Sedangkan nasabah bisa mendapat cuan berlipat dari transaksi tersebut Sobat Investor, sekian ID Extendment hari ini Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda Sampai bertemu di episode selanjutnya dan maju terus pasar modal Indonesia